Pemirsa pimpinan Pondok Pesantren Daru Tauhid Abdullah Jim Nastiar atau yang dikenal dengan A.A. Jim membantah bila belum bersikap dalam Pilpres 2019. Bantahan A.A. Jim ini berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Untope 3, Roma Hurmuzi. Ia menyatakan, bila tidak bergabung maka sebaiknya A.A. Jim bersikap netral di Pilpres 2019. Menurut A.A. Jim, sebagai warga negara ia tidak akan netral dan sudah memiliki pilihan sendiri dalam Pilpres mendatang. Namun sebagai da'i umat yang melihat kondisi Pilpres seperti saat ini, A.A. Jim hanya menyengajak masyarakat untuk menjalankan Pilpres lebih damai, sejuk, bersih, dan adil. Dan hormati pilihan orang lain tanpa harus emosional menyikapinya. A.A. berharap sekali bahwa Pilpres dan Pileg ini berjalan dengan sangat jujur, adil. Karena kalau ada kelicikan oleh pihak manapun, itu berarti mengkhianati rakyat, mengkhianati bangsa ini, mengkhianati negeri ini. Sudah keluar waktu begitu banyak, biaya begitu besar, pikiran masyarakat, emosi masyarakat. Kalau sampai ada kelicikan dalam bentuk apapun dari pihak manapun, tentu ini sebuah pengkhianatan besar kepada bangsa ini. Sehingga masyarakat bisa semakin terdidik, menjadi masyarakat yang makin dewasa, makin matang. Bukankah itu yang sangat penting dari Pilpres ini, bukan menangkalahnya pilihan kita, tapi menjadi bangsa yang makin matang dan dewasa. Terima kasih telah menonton!